Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Lama tak terdengar namanya di dunia hiburan, Mayang Sari kini diketahui lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarganya. Sebelumnya, Mayang diketahui menjadi istri dari putra mendiang mantan presiden kedua RI Soeharto, Bambang Trihat Mojo. Meski tak aktif sebagai artis, Mayang tetap menjaga tubuh dan wajahnya agar terlihat selalu cantik. Kali ini, Mayang menghadiri acara pembukaan sebuah klinik kecantikan milik kerabatnya. Klinik kecantikan bernama PK Beauty Space Eyalas Extention tersebut dibuka di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Klinik kecantikan tersebut menghadirkan jasa perawatan tren gulumata yang sedang digandrungi semua kalangan. PK Beauty Space Eyalas Extention pun menjadi tempat yang akan memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Selanjutnya, Mayang menyebutkan bahwa perawatan kecantikan sangatlah diperlukan bagi kaum wanita. Mayang sendiri dikenal sebagai artis yang selalu tampil cantik dan menawan di setiap kesempatan. Penting sekali karena kodratnya wanita kan identik dengan cantik, Ungkap Mayang saat ditemui di Grand Opening PK Beauty Space milik kerabatnya, Paras Karisma, di Bilangan Gandaria, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2018. So penting untuk para wanita, selalu tampil cantik, tapi saya pribadi selalu tampil alami. Salah satu bagian tubuh yang dirawat Mayang adalah bulu mata. Lebih lanjut, Mayang menjelaskan bahwa dirinya sering memakai bulu mata palsu. Bahkan, Mayang sudah mahir dalam memasang bulu mata palsu sendiri. Buat saya, bulu mata penting untuk kecantikan mata ya, sambung Mayang. Dan saya suka memakai bulu mata palsu meskipun tidak selalu pakai, tergantung lokasi. Dan saya memakai sendiri bulu mata palsu itu. Saat ditanya mengenai biaya perawatan kecantikannya, Mayang mengaku tidak mengeluarkan banyak biaya. Pasalnya, Mayang memasang sendiri bulu matanya, sehingga tidak memerlukan biaya tambahan. Kalau untuk bulu mata sih tidak mahal sih, jelas Mayang. Dan pemasangnya juga free soalnya masang sendiri. Terima kasih telah menonton!